Selamat menikmati Kami ada, karena beda, beda warna, satu rasa Kami ada, karena beda, beda warna, satu rasa Karena warna Indonesia, ada dalam selamat menikmati Halo adik-adik, selamat datang di kisah sahabat pelangi Hari ini kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19 Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan di akhir cerita-cerita Ajak ayah, ibu, atau kakak untuk membantumu mencatat pertanyaan Kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya Sekarang mari kita simak kisah sahabat pelangi Chan, Chandra Iya, Ma Hanya, keren banget Wow Chandra Nanti sore kamu jadi baca buku bersama Jadi dong, Ma Oh, ya sudah Berarti giliran Mama yang bikin kue, kan? Oh, oke, oke Kalau begitu, tolong ya beli Mama enam butir telur di warungnya Kak Dewi Oke, Ma Langsung pulang ya, Chandra Biar kuenya bisa segera Mama buat Teres, Ma Kak Kak Dewi Eh, Chandra Aku mau beli telur dong, Kak Enam butir Boleh Tumben agak banyak Ini Mama mau bikin kue Hmm, nanti sore kan giliran Chandra bawa kue untuk baca buku bersama, Kak Oh, iya Tapi gak harus selalu bawa kue, loh Yang penting kan Baca buku bersamanya Eh, Nisa kemana, Kak? Nisa lagi ke rumah Marta Katanya Marta minta bantuan apa gitu Oh, tapi nanti sore ikutan, kan? Pastilah Ya sudah, ini Kamu cepetan kasihkan ke Mama ya Beres Makasih ya, Kak Iya Sami-sami Wah, Wayan Asik banget kamu mati jambu sendirian Heh, Chandra Iya nih Mumpung lagi pada berbual Kamu dari mana? Oh, barusan dari warung Kak Dewi Beli telur Disuruh Mama aku buat bikin kue Oh, gitu Wayan Aku mau juga dong mati jambunya Ayo Ya makin serulah ada kamu Ayo, nih Eh, tapi kan Kamu lagi disuruh sama Mama kamu Ditungguin pastinya, kan? Gak apa-apa, deh Sebentar aja Eh, yang bener, nih Yakin? Ih, sebentar aja, kok Pinjam galahnya, ya Ya, yaudah, deh Sebentar aja, ya Beres Ini, ini Ini, ini Ayo Hei, asik Keren juga kita, ya Bisa mentik jambu segini banyak Yoi Ambil lagi, ya Masih kurang, nih Iya, ayo Aduh Aduh Chandra kok belum datang, ya Kapan mau bikin kuenya, nih Yan Yang sebelah sini, nih Banyak Segerombolan buahnya Wah, gawat Pecah dulu, Yan Waduh Kamu, sih Tadi semangat banget naiknya Kacau, nih Gimana, dong Ya, gak gimana-gimana, sih Apa aku bilang tadi, Chan Terus Sekarang gimana, ini Yaudah Kamu buruan pulang, deh Bilang terus terang aja Sama mama kamu Yaudah Aku pulang, ya Chandra Kamu sudah sampai, sayang Iya, ma Telurnya ada di meja tamu Loh Kok hanya empat Kan tadi mama bilang beli enam telur Itu, ma Yang duanya lagi pecah tadi Maaf ya, ma Kok bisa Tadi pas lewat lapangan Chandra mampir metik jambu air dulu Eh, pas narik buahnya Ada yang jatuh menimpa telur Pecah dua, deh, ma Aduh Aduh Seru kan ceritanya Sekarang waktunya mencatat pertanyaan Pertanyaannya adalah Jelaskan hal kurang baik yang dilakukan Chandra pada cerita ini Dicatat ya Jelaskan hal kurang baik yang dilakukan Chandra pada cerita ini Jawab pertanyaan ini sebagai tugas ya Jelaskan hal kurang baik yang dilakukan Chandra pada cerita ini